Saking cintanya, gue sama Depok. Beli dimana? Mana rumah sedik? Sena Kayangan. Sena Kayangan Solo? Juanda. Masuk kompleknya? Iya. Lah, kalau di pos apa gue mau beli? Kok lu aja gak mampu, dari situ lu mampu. Ya lu gitu mah, karena udah emang tinggal dari situ. Langsung ke yang kecil, sekomplek punya dia. Ya kamu tau, itu namanya Gangganda. Iya. Lu pernah sempit dan lebih lega. Kamu tuh hatinya pasti lembut ya? Iya. Iya. Lu pernah doang sangar. Dibetak gini nangis. Gue udah capek tau gara-gara. Gue pake tattoo apa segala macem. Karena ngikut ayah. Karena ngikut ayah. Kalau dulu kan cita-citanya kayak gak kepikiran bakal jadi artis kan. Iya. Gue gak kepikiran bahwa bakal alamat palsu itu meledak. Oh iya gue. Iya iya lah. Dimana? Iya iya. Gue rekaman 2011. Eh 2006. 2006 masih sekolah? SMP. SMP makanya namanya Ayu Ting Ting. Itu produser gue yang namain. Dulu namanya sebelumnya Ayu Debita. Depok Betawi asli. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu mendapatkan tulahnya. Gini bang. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Cep. Dari Padang. Gitu. Kamu mah angkatannya siapa sih? TNI. Angkatannya. Angkatannya. Bener juga sih angkatannya. Dodit Mulianto pernah denger? Si Dodit kayak domba. Kok kan Dodit kayak domba yang main bola tuh? Tahu yang. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bener, bener, bener. Nah, Abdur. Bisa lagi ya? Dodit makna. Dulu kan aku pernah satu acara sama Dodit di MNC. Ah, masih itu? Berarti satu angkatan. Regen? Bukan dong, bukan Regen. Regen mah baru kan? Iya, Regen di bawah gua. Di atas dong, dia baru berarti. Ya kan jatuhnya kalo angkatan di bawah gua. Lu kuliah gak sih? Ini sialan lu lah. Siapa sih yang ditangkep? Narkoba. Coki. Coki. Oh, Coki. Iya, iya, iya. Satu angkatan sama Coki. Iya, iya, bener. Lu ingatnya narkoba doang kan? Gua baru tau tuh gara-gara lapor pak. Yuk. Kan udah emang. Udah. Pintar dikatkat lu. Gak tau kan gua. Tunggu tangan dong buat nyonya Depok. Ayu Ros Malina. Kenapa sih? Ayu Ros Malina. Iya, kenapa? Kalian tuh tinggal di Depok ya tengok-tengok gitu. Kalo orang. Iya, ibukan sibuk. Ibukan sibuk. Gak enak. Ibuk dari mana buktinya saya senggang. Iya. Kebetulan tuh ya ketemu karyawan gua ya. Itu mah emang bener ya. Kita mah kayak jodoh itu. Lu ada Reh waktu itu Reh? Ada, ada. Kamu sama siapa? Rehan. Berdua ya sama Rehan ya? Dua lagi makan sih. Trending tuh. Gara-gara ada nama dia kayaknya. Enggak lah. Dia gini lagi makan sih. Makan, nengok-nengok makan. Cegur aja. Nengok makan. Eh iya, pok. Kata dia. Papo-papo pocong. Lu ngomong apa ya? Kita tinggal di anak buahnya. Tinggal di mana lu? Tinggal di mana. Ini anak buahnya apa. Ini anak buahnya apa. Bohong lu, ngarang. Gua gak percaya. Dia beneran tuh. Beneran. Coba telepon. Dia takut-takut kayaknya telepon lu. Luarin handphone. Eh bener muka dia. Ini kan banyak orang aku aku gue gak tau. Dia di depok. Di depok gue lama. Ini rumah nenek aku. Saudaraku ini rumahnya persis. Sebelah. Ini. Bangun nih ini. Ini mah dijual. Bukan di belakang bang. Sebelah di belakangnya. Ini kolom renang udah gak ada berarti ya? Udah gak ada. Udah semenjak covid lah. Semenjak covid. Terus dijual. Dijual. Rancana mau beli? Gimana gimana ini kita di depan angkot ini? Gak ada. Ini kan kita ngundang anak depok banget. Ya Alhamdulillah. Bangga dong kita pride of depok. Eh pride of depok. Depok pride. Pride of depok. Bener itu. Gua gak bisa jauh-jauh dari depok. Kenapa? Gak tau. Karena dari awal merantau. Gua di depok. Gua di Gria Lembah. Oh Gria Lembah situ. Gria Lembah. Yang pertama tuh Bang Pres. Pertama tuh. Pertama. 15 juta setahun. Kamu kenapa bisa milih depok? Dari mana alesannya? Mureh. Sumpah. Murah. 15 juta waktu itu. Gua awalnya. Baru married. Terus. Oh tapi tuh kamu udah stand up? Baru married? Apa married dulu? Baru stand up? Stand up dulu dong. Kalau married langsung. Baru stand up. Kayaknya gua. Gak boleh. Gak boleh. Iya makanya. Terus tinggal di apartemen Jakarta Timur. Awal married. Awal married. Gak bisa bayar. Sempat pindah tuh berarti. Pindah ke sini. Ketemunya depok. Wah depok nih kata bini gua. Asik nih gitu. Yaudah lah mau gimana gitu. Iya. Walaupun jauh banget gitu. Iya. Tapi lama-lama. Kok nyaman ya. Enak kan? Enak. Dikit sama air bersih. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya bener. Ya dibanding Jakarta. Dibanding Jakarta. Masa empal gak pernah ngeliat air kita kuning? Dih kita mah gak pernah. Kampung kita pernah air kuning? Gak pernah. Kecuali lu taruhin ekstra juice. Gak pernah kita nemuin yang namanya air kita kotor keruh kuning. Ampe detik ini sih kita gak pernah nemuin. Gak pernah nemuin? Gua kayak tau orangnya deh yang kena deh. Tapi gak mungkin kadang-kadang ada. Oh iya gil Pernah Sewujuk-ujuk di kampung kita Air kita kuning Ada kan pok Kuning Gak ada ya Gak ada Lihat Loh lu mah itu air dikencingin Kadang-kadang ada Tapi ya nyaman disini Menurut gue Nyaman bener Terus gue baru ngambil tanah juga di Jawa Pamer bagaimana nih Mampu lu Ngomongnya sih nyatai Gue baru beli pok Gila Saking cintanya Gue sama Depok Beli dimana Mana rumah sedik Sena Kayangan Sena Kayangan Sena Kayangan Masuk kompleknya Iya Lah Kalau di pos apa Gue mau beli Lu aja gak mampu Mereka itu lu mampu Lu gitu lah Karena udah emang tinggal dari situ Langsung kecil Sekomplek punya dia Ya kan lu tau Itu namanya gang-ganda Lu baru sempit Dalamnya lega Tapi kenapa Tidak beli di Jakarta Duit ada Iya Ada mungkin Ya empo bukan sombong ini ya Empo mah ada di Jakarta Tuh jadi sombong Ada Pasti pulangnya sekarang lebih sering ke Jakarta kan empo Engga Tetep pulang ke Pulang ke Depok Tiptop belakang Tetep Tidak 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 Emang iya Lu gada-gada aja lu Lu gak emang belakang tiptop persis Itu setan rumah empo tuh udah pada dibeli sama tiptop Gue sih tinggal lagi nunggu tiptop beli rumah gue aja Kayaknya makin ke belakang nih tiptopnya Karena kan belakang-belakang tiptop tuh emang udah tanah empo ya Iya Jadi empo ngarepin emang di babat abis sama tiptop Oh gitu Nunggu gusuran aja Duitnya lebih gede Jadi empo tuh beli di Jakarta gara-gara Bilkis Empo pengen pindahin ntar sekolah di Jakarta Makanya empo beli rumah di Jakarta Bilkis sekolah dimana? Sekarang disini di Depok Itu pesona kayangan disitu belakang In the field Iya In the field Situ Aku TK disitu tuh Oh iya SD nya gak sempet Maksudnya telat bayar Telat bayar gitu Apa sih namanya Udah penuh Udah penuh adriannya Oh Terus duit gue juga Kamu bukannya udah masuk TK Udah langsung bisa lanjut SD Iya harusnya begitu Terus duit gue seret Terus gue tunggu dulu Jadi anak dimana sekarang? Global sini? Di Cikal Oh Cikal Jauh dong lu? Iya Cikal Setu? Iya Setu mana lu? Setu Sono Jakarta Cipayung Oh ada juga Cikal disitu? Ada Disitu akhirnya Makanya gue ambil di Juanda Biar langsung masuk tol Oh bener Iya Jadi kamu sekarang tinggal disitu Kalau kantor sini Gimana sih lu jadinya? Baru tanah doang po Bahkan gue ke hujan Nah kalian bilang langsung tol Langsung jalan Iya Terus kenapa gak tinggalnya Tetap di Jakarta? Kenapa masih aja di Depok? Kenapa ya? Karena kalau di Depok kan lingkungan kita emang udah Gimana ya? Kalau ayah sama ibu tuh udah Karena sodara disini semua Jadi Kita tuh kayak jauh sama sodara tuh kayak Susah gitu Gimana gitu Karena kita kan Kanan kiri udah keluarga Semua keluarga Kalau orang tua mah kita gak bisa paksa kan Dia emang maunya tinggal di rumah tua Ya udah itu Gitu Rumah legend gitu Rumah legend Kalau di Padang tuh rumah gadang Nah Rumah utama Rumah pusat Rumah utama gitu Jadi udah orang tua pengennya disitu Paling ntar Kalau misalnya Belkis sama Ayu udah pindah Paling mereka cuma Ikut doang Senin sampai Jumat Kita tetep weekend mau balik ke Depok Gitu Karena kan ayah juga kan ada warung Baru nih Pasar Agung Pasar Agung Gitu Jadi sebenernya udah lama? Udah lama Bangun beli Dari tahun berapa gitu Dari si Arapah Deket rumah Arapah Iya deket rumah Arapah Disitu Beli udah lama Didiemin Kata si Arapah Teh warung lu kapan buka sih Dari payungnya ketutup Kebuka Akhirnya Ayah nih warung udah mau jalan setahun Setahun ya ayah ya Setahun lah Setahun lebih lah mau dua tahun Itu alhamdulillah Nama warungnya apa? Warung Ayah Roja Warung Ayah Roja Iya Nah kita kan juga ada playlist Jantor nih Review-review makanan Nah dateng dong Deket nih dari sini Kesitu Bi Dateng doa Makanan Betawi Kalian kan belum pernah Mas makan Masa Oh iya ayah Oh dia gak bisa Kiuris Gak ada kiuris Ayah gak ngenal Kiuris Ayah gak ngenal ATM Ayah monyet Kes Gitu Dia mah pengen Menggang duit Jadi gak ada kiuris Gak ada ATM tuh Langsung Kes Langsung Orang makanya Kalau makan disitu Bingung Kadang Di Pasar Agung tuh ya Deket Pasar Agung Deket Pasar Agung Pecak Jengkol Pecak Jengkol jengkol apa nih Jengkol Semur Semur Ada jengkol cumi juga Sayur asem Wah enak banget Betawi bedah pokoknya Jadi yang masak siapa? Ayah Oh ayah juga masak Iya Pas pensiun aja dia Jadi ngelariinnya kemasak Emang ayah dulu apa? Dulu ayah penis Pemes kan Gawai negeri Bapak kita Dari lahir tuh memang sudah di Depok? Ayah dulu lahir di Bogor Ibu Betawi asli Jakarta Jakarta Pas nikah Eh pas sebelum nikah Ayah udah pindah ke Depok Udah lama dong? Udah lama Wah Dari Depok masih pohon bambu mulu Dia Bapak gue sekarang sama pohon bambu Udah kayak temen Dari jaman dulu Pindah ke Depok langsung disitu? Disitu udah Dari kecil dong rumahnya? Dari kecil Sekarang Gak segede rumah Keong Habis kembang Udah gede banget tuh Udah gede Dulu rumah gue tuh cuma Ya cuma segitu doang deh Seadanya sama kontra kan punya atu Sekolah juga disini mpok? Sekolah disini SMP 4 Depok SMP 4? SD SD? SD SD Negeri Mekar J1 Flamboyan Situ SMA Semada SMA 2 Depok Disini Depok terus dong? Ya anjay Kuliah digundar Kuliah gundar Udah ngetop Gue bisa udah ngetop Udah lah gue keluar aja Gue cabut jadi artis Tapi sempet tuh mpok Pas selesai Pas mpok Bumi jadi artis Keluar dari kampus Mpok sempet dipanggil Amma Gunadharma Ngisi acara Oh Isi acara tuh ditawarin Dulu sama Apa namanya tuh? Rektor Rektornya ditawarin Baca doa Baca doa Gila lu ya Nyanyi Nyanyi Bukan Ditawarin lagi Mbak Ayu mau gak lanjutin kuliah lagi Karena udah jadi artis nih Sayang nih Udah sampe semester 4 Ya pak Aku udah sibuk sekarang Gitu Udah Udah Susah waktunya Sayang sih sebenernya Pengen sih sekolah lagi Awalnya ngambil jurusan apa mpok? Jurusan kabung rambutan sih Kuliah Mpok dulu ngambil manajemen ekonomi Wih Manajemen ekonomi Tadi juga manajemen ekonomi kan? Manajemen pemasaran Manajemen juga lah Sama Manajemen Tapi mpok selama 4 semester Lu gak ada yang mpok ngerti Sama gue juga sastra inggris Sosoan Yes No Lu bilang Bisa lulus tapi Enggak 4 semester juga Nemu stand up Nemu stand up Abis itu gue Ah udah ada job ngapain Iya Kayaknya sangkatan ya kalian ya 92 92 Dengar sangkatan ya Satu gue Oh tahun berat ya lah 91 Eh 6 gue sama nanya Bulan Bulan 6 Juni Sama Gemini Gemini Ya Allah Sama-sama Ya Allah Gemini ayo Tanggal Di depan ketawa-tawa Ditaro Anjing nih orang nih Mbak Gue gak gitu Eh ini jangan suka bikin Gemini jadi dimusuhin Gak apa-apa Biar Gemini terkenal Eh Gemini mah terkenal Rata-rata orang ngetop semua Pintar Ditaro di hutan Dimana juga Gemini mah hidup Gue gak masuk itu grup Gemini Apaan tuh Ada grup Ahmad Dhani Raisa Gitu-gitu Ada grup-grup gitu Gak masuk kita kali ya Orang Depok gak masuk Iya gue pada Kalau jalan ke Depok Eh tanggal 10 Ya Allah Tanggal 20 Adekku tanggal 11 Ayah tanggal 3 Gemini semua Gemini semua Adekku juga tuh si Tio 18 Juni Ya Allah Gemini semua Memang Gemini tuh menyenangkan ya say Yoi Salah menyenangkan Terima kasih Tio Gemini mah jangan diganggu Yoi Kenapa emang Ya iya dong Maksudnya Kita mah orangnya Slow aja Tapi kalau udah disakitin Wah Gue cekek lu Gue aja mencakpa lalu Ayah ojak nyambel lah Ayah ojak Ayah kejuarung Lu mampir lu Kan katanya lu ada konten Itu pada makan-makan Bantulah warung ayah lah Pak Haji Andre semua udah pada kesitu Nanti kita kesitu Pasti kesitu Terus Hah? Mau apa sih Tio? Eh kalau macak-macak jangan ikutan deh Pak Haji Roma juga disini kan Dekat sini Eh iya Eh Rido Rido pesona kayangan Eh Rido disini apa dimana ya? Disini tuh Didi Riyadi Didi Riyadi disini Tapi kayaknya Adidi udah gak disini Udah gak Keluarga disini Keluarganya disini Kalau Pak Haji Roma di Ini deket TPRI katanya Pak Haji Oma mah dulu disini Geria seberang Oma Geria? Geria asli itu? Iya dulu Pak Haji Oma disitu Indah? Rido Galaau sekarang pada dimana? Loh ya orang Depok mantap-mattap Coki Pardede yang kita bilang tadi deket sini nih Depok juga Coki? Ya baru tadi Oh iya Oh Coki juga disini Iya Depok juga Tuh kan pada banyak Rafa Bang Abdur juga di Depok Tapi Depok Sono Rawa Denok Rawa Denok Udah rawa Denok lagi Rawa Denok gimana sih? Sawah kan? Sawah kan? Bu macet Macet Iya emang Macet Apalagi itu yang jurusan Kuba Emas Duh jauh banget Aduh Ya itu deket Hampir Cineri itu Hampir Cineri Ya Allah kalau udah sore itu tanjatan Depok gede ya Ternyata ya Oh luas Luas banget bro Ini hampir kayak setengahnya Indonesia Mulai berlebihan ya? Mulai berlebihan Cineri langsung Papua tuh Tapi emplot tuh suka sebel ya Kadang orang Kalau nanya nih Rumah dimana tinggal di Depok? Oh jauh ya Iya iya suka gitu Ya jauh dong balik Padahal gak taunya Orang paling banyak tuh ternyata tinggal di Depok Bener Sampai orang-orang yang kerja di Jakarta pun Kalau kita ketemu dimana Mbak Ayu saya juga di Depok Wah lu pada ngata-ngatain Tapi lu nyaman kan lu tinggal di Depok Iya Lanet banget tinggal lu Pras Jauh banget Misalnya di Tangerang kita lagi kerja disitu kan Balik kemana Pras? Depok Ya udah bau ban lu balik Presiden lu masih gustur Iya Lu tinggal dimana sepatan Lebih jauh lu lagi Mana-mane Tapi emang iya Tapi Depok lama-lama Karena udah ada tol Ya jadi deket Iya apalagi ada tol baru tuh Yang di Juanda Masuk Juanda tuh Masuk Juanda tuh Tentu mana-mana Tapi mahal banget sih Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa Bisa pernah ditawarin jadi Wali Kota Repo gak? Enggak sih Ayah kali tuh ya Kayaknya pernah Calek-calek Kayak Lalu itu ayah sempat ada yang mau nawarin Cuma kita gak kasih gitu Kenapa empuk? Ya enggak lah Maksudnya gini Ntar ya namanya Orang kan ya Ada aja Ntar bapak gue beli apa Beli apa Disangkanya uang apa Apa bener gak? Iya-iya Udah lah ya Ada aja Kalau kita sih bilangnya Mbak Ayah Udah lah ya Kita hidup begini juga Udah alhamdulillah Gak usah banyak cengcong deh Mau jadi ketua A, B, C Dih gak usah Udah Udah kalau mau ketua RT Ketua RW gak apa-apa deh Gak ribet gitu Kan jadi maksudnya Bener Maksudnya Kita beli apa Emang hasil kerja anaknya Disangkanya Ntar apa Ya umumnya orang kan ada aja kan Kita jaga-jaga Udah lah Warung aja deh Udah gak usah aneh-aneh Berarti Empuk ini Generasi sandwich gak sih? Sandwich maksudnya Nah gini nih Generasi generation Semuanya mpok yang Nanggung Iya ke atas ke bawah Kalau sandwich itu Atas ke bawah Semuanya Ke orang tua Ke anak juga Oh iya Iya Ya alhamdulillahnya gitu ya Tapi kan Ayojak PNS Bang Bras Iya oh Bapak Gue mau PNS Duitnya dikumpulin Dia sih Maksudnya Sama ibu gitu Tetep ada gitu Uangnya tetep ada Cuma Yang namanya Kebutuhan kayak gitu-gitu sih Gue gak pernah ngebiarin Orang tua gue buat Apa sih Ngeluarin duit mereka Gitu Iya Biarin gue dah Iya Karena duit gue Sampai sekarang Gue gak pernah tau Duit gue ada berapa Gue gak pernah tau Gue gak pernah tau Yang pegang emak gue udah Gue gak pernah nanya Bayaran gue berapa Budget gue berapa Gak pernah Kalau gak manager gue Yang ngasih tau Jadi gak stress ya mpok ya Iya emang gue gak perlu Karena gue cari uang Buat keluarga Gitu udah Lu pake Bareng-bareng Yang penting ketika gue mau beli sesuatu Gue nanya ibu gue Bu Ada gak nih bu Teteh lagi pengen ini Oh iya nak ada Insya Allah Kalau emak gue bilang Jangan ya nak Jangan tahun ini Ntar tahun depan deh Kita nabung dulu Oke Sabar dulu Oke kita nyet Saudara-saudara juga mpom Alhamdulillah Kalau kita lagi bisa bantu Ya kita bantu Tapi gak sepenuhnya lah Tapi itu Membuka jalan rezeki juga gak Oh iya dong Kerasa gak bu Wah iya Gue emang gak pernah peduli nih Misalnya emak gue ngasih siapa Bapak gue ngasih siapa Gue gak pernah peduli Gak pernah peduli Gak pernah peduli Karena menurut gue Ya Pastikan ada aja ya Kalau kita ngeluarin Pasti ada aja ntar yang datang Iya ya setuju Ya udah Gak pernah gue nanya Gue nih ya di dompet gue Kalau gue gak nengok-nengok Atau asisten gue gak nanya Dompet lu abis Goyu kan magel gue Goyu Dompet lu abis Goyu Gue gak bakal minta sama ibu gue Paling ntar minta lagi 500 ribu Taruh di dompet Udah Paling bagian 1 juta Iya gitu-gitu aja Gue gak jajan pake duit asisten gue Pake duit driver gue Sama-sama Iya Gak pernah tau Si Tio korupsi duit gue berapa Tapi kan apa Jadi bisa mempekerjakan orang banyak Iya bener Satu lagi Gue juga gak pernah kepikiran Ngelihat nominal duit gue Yang gue tau Gue cuma kerja setiap hari Nah gitu aja Gue kerja gue kerja gue kerja Abis gue tonjok lu Gue perasaan kerja deh Bener Kalau gue juga gitu Cuma mesen sama ibu Kayak gitu doang Yang penting buat Sekolah anak gue nih Selesai Ini aman Oke lah gitu Sampai nanti dia Wah Ini kita buat masa depan gue Mereka anak gue tuh Ada aja Gitu Oke gitu Sadik Iya Aku juga gak pernah tau Aku duit berapa Stress aku kalau ngeliat Duit tuh Bagus gitu Iya Gak bisa ngelola duit juga aku Iya Iya Gue juga kayaknya Iya gak bisa Gue gak bisa Ini duit ini Harusnya buat ini Terus kita beli ini Ini gue Kerjanya jadi total juga Total Sadik Paling nanya aja Ini berapa duitnya Biar tau tak kena Itu aja Iya sih Tapi itu sih yang bikin kita semangat juga ya Kita kalau ada Kayak keluarga Kita jadikan Wah Bisa nih gue buat anak gue nih kerja terus Iya kan sama kan Tapi kalau dia punya anak Kalau belum punya anak ya buat istri Bener Setuju Sama aja sebenernya Berarti deket banget Sama ayah Sama ibu Wah Kalau Umi ya Ibu Ibu Kalau gue sih ya Maksudnya gue alhamdulillah Punya keluarga yang sangat Apa ya Ngerangkul banget Gitu Gue gak pernah Gue gak pernah risih tuh Orang bilang Lo gak capek tinggal sama orang tua Lo mau Lo gak mau hidup sendiri Kalau gue sih Tapi ada yang nanya gitu Ada Banyak lah Lo gak mau hidup mandiri Lo gak Lo gak bosen apa Tiap minggu Ngumpul sama keluarga lo mulu Lo gem dong yuk Ya tiap orang kan beda-beda ya Kalau di Depok Nibah Jawa tuh Iya gak situ ya Ada ya Gue pernah tahu juga Enggak lah Emang Karena tipenya Gue mungkin Anak rumahan kali ya Jadi seneng ngumpul sama keluarga Gitu Ngabisin waktu Iya Kayaknya gue juga Tipe yang belak-belakan gitu ya Sama orang tua Apa-apa cerita gitu ya Ngobrol gitu Ngobrol Maksudnya gak ada yang ditutup-tutupin Betul Ya jadi gak ada beban sadiq Bener Bener Orang tua kita juga bukan Tipe yang gimana-gimana sih Bener-bener ngerangkul Anak aja Santai aja gitu Iya Gitu Berarti liburan seringnya sama keluarga mpok Keluarga Gak pernah gue mah liburan Sama temen-temen gitu Ya Allah Jarang banget Sosialita Kemana Keluar negeri Cuma berdua sama temen Atau bertiga Berempat Aduh Bisa dihitung Sekali doang Waktu itu Sesekia gotik Sekali doang Udah lama lagi Udah lama banget Sebelum dia married Sesekia sebelum married Duh Lama banget Ya Allah udah lama banget Itu juga Maju mundur Kalau gak di Ayo jalan Ayo sama gue jalan gitu Keliling Eropa Waktu itu Sama dia Sekali jalan-jalan Keliling Eropa bro Iya bukan Maksudnya nabung Waktu itu kan Ayo Cuma kan kita Kalau orang kerja Kayak kita Kalau udah kerja Tiap hari ya Kayaknya mau liburan Kayak Sayang gak sih Kita libur Iya bener Ntar juga ada waktinya Ntar pas giliran lebaran Juga libur Bener sadik Kerasa sadik Empat hari aja Keluar negeri itu Terus tiba-tiba Aku banyak banget Abis ya Gila Ini ada jawabannya Ambil-ambil 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 Ambil sampe sakit Demi keluar negeri Iya bener Pengen sih Kita jalan-jalan belum Pengen Siapa sih Gak pengen Iya bener Siapa sih Semoga kita lebih mikir Kayak Ah maupun masih ada Kesempatan Menari duit Ah Menari duit aja lah Ada introvert-introvertnya juga gak Boyu? Iya Oh iya Gue sebenernya Pemalu Beneran nih Ya lu pasti gak percaya kan Enggalah Tuh Emang iya po Lu emang gak gitu ya Iya bang Pras Sukanya di rumah Rumah doang Gak nongkrong Bener apa bohong nih Beneran-bener Bang Pras itu gitu dia orangnya Gue gak pernah gue Nongkrong Ke klub mana gitu Gue tuh takut Masa? Tapi gak sesuai sama tampang lu ya Itu dia Bener ya Kita gak boleh liat orang Kecuali misalnya ada grand opening Apa dia bikin Kayak Fab gitu Temen gitu Temen Usaha temen Undang gitu Gue dateng Minum mah gue juga minum Tapi ntar gue 2 jam tuh pasti kayak Bro balik bro Balik bro Kayaknya udah cukup gitu Gue udah abis energi gue Halo Semua ngerja Halo halo Bro balik bro Abis-abis Senaga lu juga gitu gak? Sama Iya Emang ada introvertnya juga Gue gak tau ya Terus kalo kayak ngumpul Kayak misalnya acara Ulang tahun siapa gitu Kalo Bener-bener gue ada waktu Gue dateng Yang penting gue nongolin muka Gue ngasih selamat Gue ngasih hadiah Udah ya Balik dulu Kesian bilkis Besok mau ini Untung ada anak Gak dialasan Bener Makanya tuh temen-temen Kadang temen-temen lapor Ah Halusan aja lu Bener Besok bilkis ada ini Kok gak bisa Yang penting udah nemuin udah Nah hargain gitu Iya Itu termasuk introvert gak sih Itu termasuk ke Jiwa Orang depok kayaknya Iya sadika Masa iya sih Emang iya sadika Kayaknya kan Aku tuh orang mikir Aku tuh extrovert gitu Aku extrovert Tapi ketika memang Begini situasinya Extrovert aku Bisa aku Iya Bener Tapi tenaga gue akan cepat Terkuras nih sadik Kayak kerja Iya kerja Tuh Gue juga berarti gitu Karena di depan kamera Gue bisa tuh yang Tapi setelah Selesai Yaudah Iya gue mau tidur Habis Habis Jadi pas ketemu orang baru tuh Bahasa-bahasanya Kayak kerja ya Iya Iya kan Iya sadik Iya tapi kita tetep berusaha Untuk kayak Eh iya Itu bukannya sombong Bukannya sombong ini kayaknya guys ya Cuman karena Ini kemampuan aja Iya intensitas Kalau aku kan intensitasnya podcast Iya Sejam Sehari bisa tiga atau empat orang Kan ngobrol terus Bener 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 Di syuting lo Bener Bener Ikan po Kenapot gue kayaknya Kalau ini gue mau saranin deh Kenapot-kenapot bocah-bocah kayak gini Ini mesti dibenerin Bener 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 Kenapot keras gitu Maksudnya apa sih Iya maksudnya apa sih Kenapa sih Kalau kenapot Dia keren gitu Ada dua tipikal sadik Orang kayak gitu Apa tuh Pertama Iya kan Dia tuh pengen dilihat Iya berhasil dong Iya berhasil dia kan Kedua Emang anjing aja Gitu tuh orang-orang begitu Tapi fungsi motor Enggak mengaruhi apa-apa Kecepatan gitu Kalau pakai kenal put keras Lebih kenceng gitu Aku gak pernah pakai kenal put kayak gitu Jadi jangan tanya ke aku Kamu tuh hatinya pasti lembut ya Iya Suara doang sangar Suara nangis Dibentak gini nangis Aku udah capek tau Aku pakai tattoo sama segala macem Enggak Sedihkan gue orang ya Iya introvert Aku akuin Ini mungkin orang-orang juga baru tau Aku minta maaf juga Mungkin kalau ketemu di mall Aku lagi sama anakku Ternyata aku gak begini Bagaimana gila juga Kalau tiba-tiba tiba-tiba Ditegor orang Iya Aku diam Banyak aku ditegor orang Sadik Iya Aku bang pres beda sih Iya Aku bang pres beda sih Gue juga kaget loh Maksudnya Lu sekanya di rumah Iya di rumah Di rumah aja Karena gak terlihat dari Ekspresi Kayaknya Kayaknya kemana-mana Gitu ya Motor aja gue Gak berapa kali juga tuh Anak-anak temen-temen gue Yang motor regen Ini plus Ayo ayo Ayolah Ayolah Paling jauh gue Bawa motor ke Indomaret Gak bisa gue Gitu-gitu Sandmory Ngrokok Karena kalau podcast kan Ngobrol terus Berarti istirahatnya Diam Iya kan sih Kalau ketemu orang lagi Ngobrol lagi Podcast lagi Pergi liburan pun Kalian-kalian aja kan Yang aku ajak Kita ke villa yuk Nah iya kan Cuma orang-orang tertentu kan Iya baru Aku tuh jadi extrovert Betul Ada orang baru tuh Gue langsung diem tuh Bener Siapa nih Anggir Bener Bener Gue juga gitu Sama-sama Gue juga kalau jalan Kemana ya sama tim doang Kemana-kemana Sama Kisyo TV doang Udah Bareng Udah Habis itu udah Jarang tuh Ayo dong kita nongkrong Kita ngumpul bareng Iya Oh iya 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 Tau kapan kejadiannya Iya 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 Bener gak tapi ada fans yang Kok Bu Ayu beda sih orangnya Kok gak cengkok sih gitu Tapi gue kalau di depan fans gitu Masih yang Masih bisa Bisa extrovert Oh masih bisa Karena gue merasa kayak Wah Gue harus menghibur juga nih Menghibur juga gitu Jangan nih gue jangan sampe Mengecewakan mereka Bener-bener Tapi udah setelah itu ya udah Gue keluar kota aja Gue pasti milih pesawat yang paling Cepet gitu Berangkat Maksudnya kayak nyari waktunya gitu loh Dari waktu terbang sama waktu ke nyanyi Itu gak jauh Nyanyi bisa malam Iya iya Siang gue berangkat Siang gue berangkat Oh gitu Kalau misalnya pagi nyanyi berarti Pesawat malam aja nih gue Kalau bisa gak nginep gak usah nginep gitu Sama Pengennya sih bisa gak nginep terus ya Pake private gitu Amin ya Allah Amin Itu gak tau rejeki datengnya ya gak Iya Gue lah Numpang sama temen lah Ntar Kalau punya Eh Kayak mau denger tuh siapa Nggak tau Kak Meri kadang ntar Tapi kan Tapi kan Empu Ayu sering nonton konser Sering Sama Bill Kiss Sama Bill Kiss Sama temen-temen gak ada Ah Amat HST sekali Itu gak gara-gara Oh paling Ya nonton konser itu Amat HST Mbak Kiki Blackpink waktu itu Blackpink Karena kan kita yang barengan kan Gitu Kadang aku nitip tiket ke mereka Mereka kadang nitip tiket ke aku juga Gitu Udah paling itu doang Itu hiburannya Iya Kalau kayak Bill Kiss ya Kita nyenengin anak Seneng Anak seneng ya kita juga ikutan seneng sih Seneng K-pop ya Bill Kiss Seneng K-pop Sama lah gitu Boy juga seneng Seneng Atau Boy yang ngajarin Maksudnya Eh itu anak Justru dia yang mengembalikan aku Ke Korea ini Awalnya udah lupa Awalnya kayak Ah udah emak-emak lah Udah malu ah Gue Ah baru 3-2 3-2 Cuma maksudnya ngerasa kayak Ah malu ah demen lagu Tapi Ternyata Ternyata Pas di Ini lagi Diracuni lagi Demen Demen lagi Gitu Langsung kan juga sungka sih Korea Hei Korea Utara kan Piong yang Kalau Balompok Boyu kan Blackpink Blackpink Kalau aku Blackmetal Lu metal banget anak ya Iya Tapi metal introvert Tapi kok introvert ya Metal introvert Iya kalau di acara aja Gue begitu-gitu-gitu Pulang Ngeband juga Kadang pulang konser Langsung pulang kan sedik Di backstage langsung Ayo bro pulang bro Nah gak bisa gue Langsung denger kangen band lagi Minum dulu dong bro Ayo Pulang Ntar lagi mampok nih Gue tuh gak enakan Jadi Jadi dikasih tuh ya gue minum Kenapa bermini gitu ya Gak enakan Iya gak enakan Takut Kalau ngomong Takut menyakiti Iya bener Aduh Gue kalau ngomong gini Sakit gak ya Jadi gue iain Iya takut salah Nanti gue ada konser nih Tolong bantuin dong Ayo Bini gue Lu ada kerjaan Tau lu jadi tiga kerjaan Aduh enak Iya bener Itu bener Kalau overthinking istri gak Malem gue sadiq Sulum tidur Overthinking tuh sadiq Misalnya syuting kan Ih tadi aku salah gak ngomong gini ya Parah gak ya aku bercanda gini Dipikirin balik Sampai kubangunin Sampai kubangunin istriku tuh sadiq Tadi aku tadi bercandanya gini Parah gak ya Aku cut ya Aku telpon editorku jam tiga Itu cut ya aku Jangan sampai gak di cut Takut Takut gue om pok Emang iya Emang iya Iya Bener 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 Kadang memikirkan sesuatu tuh terlalu Berlebihan Berlebihan Iya Overthinking Kayak Ntar gini gak ya Oh enggak Oh gue malu ah Ntar gini Kenapa ya Bisa gitu ya Berarti sama ya Sama 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 Untuk memperas rambutnya sekarang Untuk Dikit Kayak di dininya Sampai khawatir Nanya-nanya Ini rontok gimana ya Solusinya gitu Kenapa lo gak potong pendek Apa emang dari dulu gondong Paling pendek nih Dulu kan gue selalu Panjang banget ya Iya Udah terus Lo main badminton aja Masih panjang kan kemarin Masih Masih Iya iya bener dong Iya Sekali-sekali Oke Ada You tinding Tinding Aku renggara bener Emang rambut panjang Bikin rontoknya bang Bukan Aku tuh katanya Tuh banyak pikiran Stress akhir-akhir ini Kenapa Terus olahraga juga Bener loh Itu jangan terlalu banyak pikiran loh Sumpah Kalau maksudnya Berpikir itu Rambut bener bisa rontok loh Tapi kalau dibawa kayak Happy Enjoy Pasti kalau keramas Perhatiin deh Pasti Berkurang nih Gak banyak Iya ini udah mulai berkurang Karena aku happy Tiga bulan ini sadik Kenapa? Gak tau Pengeluaran dikit Pengeluaran sih masih gokil Banyaknya ya Gitu Kan masih Ngambil tanah nih kan Bayar terus Tiap Bayar cicilan Terus ada dikuginin Aku semua Sekarang udah happy Tapi emang pengeluaran Yang bikin stress itu ya? Enggak Ya kerjaan juga lah Kerjaan Beban-beban Makanya Empok tadi bilang Kenapa gak ngambil TV Pressure Aku gak tau kenapa Pressure main di TV Iya kenapa sih? Aku kadang suka ini loh Suka Kayak gini Keren gak tuh? Depok dilaluin Pesawat Dia ke Hamil Berdatang semua Halim Halim Cing Abdel Iya itu gue Gue kan sempat di net tuh Dua bulan apa ya? Iya itu Skeksa komedi itu Skeksa komedi Cuman guanya yang ngerasa Gak komit di TV itu Karena Gue masih podcast Biasanya kan podcast tuh Dari pagi Sampai Iya Kalau kalian kan Nah ini kan pindah jadinya Pagi gue TV Sampai Maghrib Terus Malemnya baru Podcast Rasanya tenaganya Udah gak full Terus gue sering izin Yaudah diomelin Keluar gue Maaf ya Tapi Tapi kadang aku juga suka bingung ya Apa Kayak anak-anak stand up gitu Kenapa sih kayak Gak mau Kamu udah pernah dateng ke lapor pak belum sih? Udahlah sekali Oh pas gue gak ada ya kayaknya? Ada Gak ada Eh gak Gak ada Pas gak ketemu Iya Gak ada waktu itu Gak ada Kenapa sih? Padahal kan kalian juga kan Lucu gitu maksudnya Apa sih? Iya di lapor pak Aku waktu itu Apa yang mempressure kalian tuh apa? Padahal kan sama aja sebenernya Kalau aku nih ya kadang Kalau misalnya ada tawaran ya Kenapa gak diambil Kita kan sayang Iya Mau gue sebenernya Tapi Gak tau kenapa aku gak Gak apa Gak perform rasanya ketika di TV Gak tau po Gak tau kenapa Rasanya Kalau di Youtube Apa karena gak terlalu bebas ngomongnya Takut keceplosan atau apa? Padahal kan Gue liat Haji Andre waktu di lapor pak Itu lucu-lucu banget Jadi Kayak Ini ada situasi kayak gini Sekarang kita Tukar posisi semuanya Andika Kamu sekarang jadi Apa gitu Terus Kamu Langsung ditembak di tempat gitu kan Jadi ini Kiki kamu jadi kom Iya tuh kan pecah Maksud gue Anjir di TV bisa ngomong gini Enggak dong Nanti di cut Iya Tapi kan akunya Berasa kayak Oh iya dia berasa Gue orang baru Terus tiba-tiba ngomong Begitu Apa rasanya Gitu Ya mungkin nantilah Pelan-pelan Iya betul Betul Mpupu kan Nggak langsung tiba-tiba bisa main di TV kan Iya Atau Langsung oke main di TV Awalnya ngimsi-ngimsi dulu ya Enggak Facebooker kan awalnya Iya Facebooker Awalnya coba-coba gitu aja Cuma nyeletuk-nyeletuk-nyeletuk Tapi maksudnya Nggak Nggak Yang kayak Ah gue nggak mau ah Karena gue nggak Nggak ada tuh rasa kayak gitu Udah langsung berani aja gitu main Yang penting tau takeran Nggak boleh ngomong jorok Iya Kotor udah gitu doang Gitu Iya kalau kalian kan mungkin Lebih biasa Bebas kan Ngomong apa gitu Iya Mungkin Karena Bang Pras juga Spesialisasinya lebih ke Real life gitu Ngobrolnya Iya Jadi nggak bisa Sketsa-sketsa gitu Kan ceritanya dibikin lagi Iya Bang Pras jadi apa Dia kalau Di TV kayak begitu mulu Tiap malem dia Palanya bisa rontok Jadi gue ngomong apa ya Iya 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 Itu bukan editor Editornya bukan editor gue lagi Iya di net tuh aku juga kadang Wow abel Ada abel Padesta apa segala macem Iya Pulang stress aku tuh Ih tadi tuh lucu nggak ya Ebel aja Ebel aja begitu Ebel aja begitu Sekosong itu Ebel aja sekosong itu Gember Ambil aja Bang Tapi abel tuh Iya kan pok Gue ada acara Satu program sama dia Di Close the Door Di Lady Co-user Iya Iya Pelung aja dia Cuman ada beberapa komen Orang nggak suka sama abel Gue kasih tau sama lu semua Abel tuh orang baik banget tau Iya Dan lucunya tuh natural Betul Iya memang dia Dia tuh asal lempar aja Bener Kena nggak kena Dia harus lempar Betul Dan itu tipikal dia Kalian tuh Ebel nggak jelas nih pertanyaannya Justru karena itu Justru karena nggak jelasnya itu Dia lucu Iya Dan kalau yang mancingnya pinter Iya Dia bisa lucu banget Bener Banyak orang pecat Pras pecat Nggak akan gue pecat Dia baik Iya partner buah Itu aja Orangnya asik aja Selalu ceria Selalu ceria dia Kalau dia ber-extrovert Kayaknya tuh Iya Terlalu extrovert Terlalu extrovert Extrovert banget Paling baik dia Sadik Iya Aku pernah dimabokin Di daerah Kalimantan Sadik Sama orang waktu itu Terus dia nolongin Karena aku Dia nolongin Udah bang Udah Udah Ayo kita balik Oyo bel Karena aku Ayoan Iya Bulutku udah kayak keran Pagi-pagi bang Iyalah Hebel yang selamatkan Tolongin nama Hebel Iya Dan dia kuat kali mabok Emang orang Namanya orang gila Dia bilang Dia mah dengar Mabok-mabok bang Sumpah Dia mah gini terus Bel lu aman Aman bang Tenang Gue mau sederam juga Mabok Segala macam obat udah masuk Masuk Dia mah antibiotik Anti biotik Anti sama dia Anti biotik Udah kayak Tapi baik Kabel itu baik Gitu lah dunia entertain Teman-teman Beda sama dunia PNS Kayak mabok Ayu kan pengen jadi PNS PNS Karena ngikut ayah Karena ngikut ayah Kalau dulu kan cita-citanya Kayak gak kepikiran Bakal jadi artis kan Gue gak kepikiran bahwa Bakal alamat palsu Itu meledak Oh my God Ya iyalah Dimana Iya Gue rekaman 2011 Eh 2006 2006 masih sekolah SMP SMP makanya namanya Ayu Ting Ting Itu produser gue yang namain Dulu namanya sebelumnya Ayu Debita Depok Betawi asli Iya Debita Depok Betawi asli Itu pencipta lagu gue tuh yang namain dulu Terus bapaknya produser gue Produser gue namanya Ciuli Dulu bapaknya Ikut bikin video klip Lagi makan di meja makan Debita kata dia Kayaknya dia bitak kurang deh Karena ada judul lagu Aku yang judulnya Ting Ting juga kan Saya masih Ting Ting Kita gak nama Ganti aja nama dia Jadi Ting Ting Kan masih perawan Ting Ting Ayu ini masih kecil Masih muda Kalau ibaratnya Kalau di orang Chinese tuh Kayak bawa hoki gitu Ting Ting Udah Ganti nama Ting Ting Amin Berapa lama setelah Rekaman itu dan launching lagunya 2006 ke 2011 tuh Prosesnya tuh rame nya tuh 4 sampai 5 tahun lah ya 5 tahun Dulu mikir kayak Ah paling lagunya doang terkenal Penyanyi mah gak bakal Kan dulu dan gitu Kayak racun begitu Iya Kucing darong begitu Iya kan Ah paling Eh gak tau Boom Rame Rame I think Udah Siapa yang nyangka kan Berarti dari Nyanyi Nyanyi Awalnya Tapi sebelum nyanyi Gue coba-coba apa aja Apa aja Apa aja gue quiz malem Quiz malem pernah ikut Quiz malem yang handphone tuh Ketik SMS gitu Tapi di bawah ini lucu Kalau yang lain kan Bawah ini seksi Kalau gue Bawah ini tuh lucu Dengan cara nyablak Barang sama Gracia Indri Dulu Dian TV pertama kali Gracia Indri Iya sadi Gracia Indri tuh pernah jadi House Super Kompas Sebelum dia sekarang Kalau gak salah pindah ke luar negeri deh Iya Pindah ke Belanda Sama suaminya dia Sekarang udah punya anak satu Benar 2006 itu Pas boy rekaman Itu sorry Gracia Indri tuh juga ditemenin Terus sama orang tuanya Kalau gak salah Bener Bener gak po? Bener Disitu Aku lihat Kalau orang-orang yang ditemenin Sama orang tuanya nih Jadi pasti Jadi rata-rata Support system Support system Ibunya di belakang Megangin tasnya Gitu Dia yang MC Iya Bener Gitu sadi Betul itu Teman-teman Dekat-dekat sama orang tua kalian Jangan sosokan broken home Wah orang tua saya ini Saya tidak mau dekat orang tua saya Susah hidup lu Iya Hampir susah lah Jadi orang tuanya juga Jangan tertutup juga Iya orang tuanya juga Jangan tertutup Support juga Harus Betul Pas itu Alamat palsu itu 2006 kan Udah ada Youtube belum Maksudnya Udah Diposting belum 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 ya Makanya Meledaknya pas 2011 itu kan Iya Kayaknya pas ada Youtube Tepang pres Jadinya orang langsung Nyebar itu lagunya Emang iya Sebenernya sih Kalau itu gara-gara Waktu itu Almarhum Olga sih ya Iya Di TV Iya TV Dia nyanyiin lagu Dimana Sama itu OVJ Kansule Semua Pernyanyi inek itu Gitu deh sadik Dipanggil lah Dicari penyanyi aslinya Temu Sibuk langsung Sekarang juga baru ngeluarin single tuh Jangan ya dek ya Jangan ya dek Keren lagi ya Coba dikit sadik Kasih beatbox adik Coba Dia bisa beatbox Coba Ayo Tua Jangan ya dek Jangan Aku takut Mengejar cinta Biarkan cinta Datang sendirinya Jangan kau Paksa Paksa Nanti pas Nanti ditayangan Makin bagus Tumpo Iya Aman Ada soundman gue Romi Oh iya iya Dilikin nanti dangdut Banyak timnya ya Banyak Banyak Bo juga banyak Beberapa Tim Youtube Youtube-nya cuma ada Berapa sih Berempat Satu ya Berempat sama tim Mitchell Satu Totalnya lima Kebanyakan kayak aku sadik Kamu kebanyakan kayaknya kamu eliminasi deh sekarang Iya Yang gak gondrong Yang gak gondrong nih Gapain ya Jangan Lu anjing Eh dia lah Dia langsung kaget Satu Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya Delapan Sembilan Sembilan Eh lu harus gondrong semua Iya biar identitas Nah itu Mpoh yang ketemu Sama Mpoh Rehan Oke Gue berdua Gue emang suka beli ketoprak gitu ya Pada saat itu Langganan Langganan Bukan kebetulan emang sering Seberang ketoprak Kamu harus cobain ya Seberang ketoprak Udah kan Mpoh bawain Bukan Dengerin dulu Mpoh belum saya ngomong Seberang ketoprak itu Ada sate pribumi Oh Itu punya kakaknya ayah Kalau buka Jum sembilan buka Jum dua belas udah abis Sate kambing mantep banget Sob kambing itu Sob terbaik Kambing terbaik di kota depo Wih Jantor juga tuh bisa tuh Jantor juga tuh bisa tuh Pribumi namanya Sate pribumi Persis di depannya tuh kita Di depan ketoprak kita Tau ya Coba tau ya Coba tau Iya kita suka tuh Biasanya pesen-pesen gitu Kalian kalau di depok makan apa? Kita di depok Bumput Apa ya biasanya kita ya? Bente ini Apa masak apa gimana? Kalau lazis juga sering kita pesen Belum pernah pasti lazis Arap-arap Yang di ini depan-depan Lazis Deket rendah saleh Gue sih biasanya Kalau beli padang dimana ayo Mpoh tanya yang enak Ayo Sinarandalas Sinarandalas Benar Benar Sinarandalas Itu paling Benar gak? Benar ya Yang warungnya kecil juga Iya Kemarin kita syuting disitu Bikin sketsa komedi Oh disitu Iya kemarin Kita trending ya Bikin disitu ya Nih yang ini kan Benar Oh juga trending tuh Iya kan Sinarandalas Benar Yang ini kan dalamnya Nah Betul Sinarandalas Mantap nih Sinarandalas Top Mantap Lu tau dari mana? Hah? Lu tau dari mana? Gue tau dari Driver gue Driver gue Bang ada bang Yang enak kali Iya Dia orang padang soal driver gue Itu baru padang banget Enak Enak Walaupun gak ada stiker Ormas tuh Tutup enak dia Iya Walaupun gak ada stiker Emang masih stikerin Ormas? Ada sekarang Makanya bikin video itu Makanya bikin video itu Karena berita itu Poh orang mana? Gak boleh bikin nasi padang Enggak Poh emang gak bisa Enggak tau caranya Nah gitu Biasanya Dia lu paling the best itu Iya Andalas Ngeri Andalas Hah? Miayam Miayam dimana coba? Mana lagi? Itu enak Itu enak Tapi nanti kamu harus mencobain yang lain juga Iya Lu harus cobain ya Yang mana tuh? Aduh gue susah ngejelasin Kotak kembang sebrang Tapi lu nyebrang Miayam suka bumi GDC Catet Catet Ini gue pernah kesitu deh Enak gak? Wah Jadi ini kita nanti jantur Atas rekombinasi Bu Ayu nih Tapi lu buka jam 11 ya Itu ya Jam 11 Jam 11 ya Setelah 12 Lu enak makan disitu langsung Jangan makan dibawah Jangan Iya Oke Itu tuh Baso Coba empo tanya baso Baso itu kurang bakso ya Tapi empo kasih tau Abis maghrib Beli disamping gang rumah empo Namanya mas Tean yang jualan Gue pernah sekali kesitu Si Keling yang ngajak Yang mana baso yang mana Lu gak salah lagi Bukan tiptop Ada tuh samping tiptop Samping gang empo yang kemuliaan Bukan tiptop Yang arah kita mau ke Sebelum ketoprak Samping gang empo Situ kemuliaan Itu tukang baso sebelah kiri Wah Gak jauh dari pertigaan Enak tuh disitu Wedeh Gado-gado Gado-gado Kemakmuran Kemakmuran Tapi itu tutupnya cepet Karena itu enak Itu enak Enak Betul PLN Iya PLN Itu enak PLN Baru tadi pagi Semen murah atau semen pang Semen murah Nih Samping pang bensin Oh pokoknya lu cobain deh Rekomendasi gue deh Udah gak kaleng-kaleng gue Pasang rebus juga enak depan itu Gue biasa deket tiptop itu buah Ada buah tuh Deket tiptop Samping Bagaimana diratnya Sampingnya itu yang toko buah samping Toko buah kecil itu Oh iya Toko buah sama aja Total Situ Markunda Ya gue kan nyari-nyari yang deket-deket sini deh Kalau total kan gue jawab lagi Situ gue ada Tole Iskander situ Ada toko buah Udah baru Iya ini Charlie Charlie Iya Tau aja lu Tau aku tuh Saya suka beli Situ Mantap Tumpet tangan dulu dong Buat hari ini Semuanya Dapet Bayu semuanya Hah Nyanyi juga Ngelawak juga Food vlogger juga Food vlogger juga Iya iya kan kita nyari Kasih tau yang enak Semuanya Biar lu pada nyamperin Nah terakhir nih Pasangan Pasangan Kok juga bingung nih kalau ditanya pasangan Kenapa ya gimana Gak ada kepikiran po Kan hidup happy-happy aja Masa saking happy-nya Gak kepikiran Kepikiran tau HP gue aja sepi banget Tadu ngomong banting rasanya Masa sih Iya Empok Empok nih maunya Kayak gimana sih Empok Tentara Tentara Udah jangan Pras Pras Kalau lu tau Lu nanti judokin palas Ya gak mungkin Emang belum jodoh kan Kemarin kan Tapi ya Tapi alhamdulillah Karena kan pernikahan itu kan Gak main-main Iya betul Sudah ada pengalaman lagi Betul Jadi empok tuh gak pengen ya namanya Siapa sih yang pengen gagal lagi Jangan sampe kan Iya dong Kalau belum lagi Ya amit-amit cuman bayi ya Lalu ampe galetar Omongan orang apa ABCD lagi kan Kita gak tau Tapi ya mungkin emang udah Lokasi belum yang terbaik Ya alhamdulillah Lokasi yang terbaik lah Sampai nanti saatnya ketemu Mungkin seseorang yang lebih baik Empo sih pengen Pengen banget Berarti ada nih keinginan Iya keinginan mah ada Empo pengen banget punya anak Punya anak lagi Iya dong Itu tadi gue pengen nanya Cuman takut Nah itu gemini tuh Kenapa Enggak paham Empo pengen banget punya anak banyak Cita-cita Oh iya empo Iya 12 Enggak segitu juga Kalau dikasih gak masalah Empo gak nolak Selagi suami empo mampu ya Iya Gak apa-apa Karena empo ngerasain gitu Kayak di rumah Ayah ibu punya anak Cuman dua Empo sama adik empo Dia berkeluarga Sepi gitu Kesian ayah ibu Gitu Pengennya tuh Ngumpul tuh keluarga tuh banyak Anak lima deh Lima Makanya lu selagi ini bikin deh Terusan gedenya bareng enak Aku juga mau sebenernya Empo Udah stop po Dua cowok dua-dua Ya Allah Peras baru dua Gue kira anak lu empat Ya Allah Muka gue begini Tanya bini gue dah Iya ya Terlagi Ini anak gue semua empo Anak gue semua Ini mah anak lu Pada bisa nyari duit sendiri Iya jadi Lu bikin lagi Dua lagi perempuan Duh amin Ya Amin lagi Bini gue udah di spiral sama dia Bahkan Ya lu copot aja Dia mau copot spiralnya Mau di semen sama dia Bakal Lu bisa tembus Anak umur berapa emang? Yang satu Tujuh tahun Satu lagi Lima tahun Yang lu peras enak banget Peras cowok Peras dua-duanya Cowok dua-duanya Gue malah pengen punya anak cewek Pasti Untung anak sadik cewek Jadi Sadik cewek Cewek Baru satu Baru satu Nih adik kandung gue Cowok lagi Kamu berarti menang di cowok game ya? Iya kuat Jadi dokter tuh pernah bilang Ini kamu akan kuat banget cowoknya Enak banget Tapi kan katanya bisa di program Apa segala macem Iya Benar sih Kalau cowok lagi Cuma pengen banget punya anak cowok Empat juga pengen Iya 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 semoga ketemulah jodohnya Hah? Cari orang padam Enggak gitu juga Orang mana juga bisa Kalau yang mau betaknya cowok Iya Iya semoga nemu jodoh Amin Amin Oh berarti ada keinginan buat married lagi Pengen lah Kirain karena udah Kalau bisa man ya Tahun depan mah Kalau ada yang mau me Ya kenapa enggak Tahun depan Iya tapi kan pelajarannya Kayak mau beli buah orang Tahun depan ayo sini Iya gak Tapi kan pelajarannya Kayak kemarin gak boleh buru-buru Iya Nah itu mpok Goyang gak mental mpok? Dengan perceraian mpok? Kalau dikata goyang Ya pasti goyang sih Orang pasti kalau udah ngalamin Pasti ada rasa takut Iya Itu dia trauma Trauma Tapi kan Berita-berita juga Bener Tapi kan kita gak boleh ya Kalau trauma mulu Kapan kita majunya Kalau kita gak nyoba Ya gimana gitu Kedepannya Setuju Setuju Tapi mpok juga kemarin Kayak sempet kayak bingung gitu Kayak kemarin kan sempet Mpok sebenernya gak mau bilang Siapa-siapa gitu Pengennya pas jadi Iya pengennya pas jadi baru Tapi Serba salah ya Iya Malah temen-temen nyuruhnya kayak Makanya kalau punya Kasih tau Biar Tau Bibit bebek Bawa ketauan Biar netizen juga nyari gitu Nyari Gitu Cuma kan kalau sekarang Tapi gak enaknya kan Ya itu dipantau orang terus Betul Plus minus lah ya Iya sadi Jadi bingung kan Kita mesti gimana gitu Apalagi kita public figure Karena ini gak boleh ada salah Sedikit gitu Itu mah istriku disuruh-suruh podcast aku Mana pernah aku mau Ya kan Itu kan udah jadi Maksudnya udah jadi keluarga ya Itu aja dia ngga podcast Dicari siapa istriku Iya Lulusan ternyata Lulusan S2 Tapi udah pernah Udah pernah keliatan belum? Udah Dia punya Instagram juga Tapi kalau buat podcast Dianya gak mau Terus guenya juga gak mau Ngapain sih? Jangan lah Kalau gak mau jangan dipakai Iya gitu Itu aja Netizen bilang loh Wah ini ternyata dia lulusan S2 UI Hukum Lakinya Tolol Tapi kan lakinya mengasihkan uang banyak Kenapa? Slepeng Yang penting Yang penting Itu bro Ini buat pupuk anak Ini gimana Aduh Jangan ikut campur ya Jangan ikut campur ya Jangan ikut campur ya Masih ada Tapi benar Itu gak boleh Dijauhkan itu Nah jauhkan itu Gak boleh Kalian punya skill Banyak skill-skill Kita makan-makan kita yang bisa Iya apalagi lu pinter Kerja Kerja Jangan ya kamu ya Gak boleh kamu Kamu keliatan soalnya muka-muka angka Bagas Gak buka Zeus keliatan Gak buka Zeus Gak buka Zeus Plutu Lama Plongo Gak buka Zeus Dari Jawa ketawa ke Indra Jegil kamu Wih Re ketawa bro Baru-baru ini nih ketawa nih bo En ya kemarin gue tegore Gue deh tawa aja Lo deh susah tawa Susah Ambilin lu susah tawa Santai aja bro Hidup bro Oke sekarang lagi Tumpuk tangan Buan Tua Ayu Akhirnya Akhirnya padahal deket ya Padahal deket Tapi kamu bisa juga nge-host ya Hah? Asyik Lameo Kan udah dapet Trophy Hah? Iya Jangan disebut-sebutkan Sadik podcaster terbaik Iya mpok Gue gak bisa lu Gue pasti ngeliat handphone gitu Baca Pasasih mpok? Iya ngeliat handphone gitu Ngebaca dulu Itu gue ada tulisannya Tapi jarang gue Iya Karena emang tim kreatif gue kan males Iya Cetanya tuh Iya Beri papan tulis yang kecil Gak sampe mata gue Karena kalau ada bintang tamu Gue begini nih Gini sih gini ya Gue liat tuh papan tulisnya gede Gue liat Tulisannya gede Gue jarang Ih baca-baca gitu Sengalirnya aja mpok Iya Gue gak bisa loh kayak gitu Karena otak gue Kemana lagi Gue nanya apa lagi ya gitu Itu dia Sadik Nah berarti emang fokus aku tuh disini Sadik Iya Tektokan-tektokan sketsa gitu Kamu bisa Itu kalau yang di warung gak di warung? Lu bungkus Itu mpok dulu bisa hitung mpok Cuman lagi istirahat aja mpok Mpok suka ngeliat itu lucu Iya lucu mpok Gak sempet lagi men Eh Gak sempet Iya Sadik Aneh banget Bungkus Aneh sih Kan Sadik Kan keluar aja bang Keluar aja bang Buat sendiri Kerja sama-sama Di kemuzer Sadik itu kan Duitnya jelas Buat abang sendiri Ini tukang hasut ya teman-teman Gak bener Dia yang hasut teman-teman Gila-gila dia gak di cut Oke terima kasih mpok Sama-sama Makasih ya Pras Udah mudah-mudahan mpok Thank you loh teman-teman Terima kasih teman-teman Yang kejar setoran Akhirnya Ratu Depok Kita sudah undang ke sini Dan saatnya Kita barter nih teman-teman Gue katanya mau diajak Ke rumahnya mpok ayo Iya dong Main dong Langsung Main game sama mpok ya Yoi Langsung aja yang harus dikat nih Yang harus dikat langsung Oh biasanya naik di angkot Biasanya gitu Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih teman-teman Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penutauan Semoga Telahmu Mendapatkan tuanya Terima kasih telah menonton!